Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulan dari dalam program Berita Joss. Pengacara dan juga pemilik saham Holy Wings, Hotman Paris Hutapea, meminta maaf atas selebaran yang diduga melecehkan agama yang dibuat oleh Holy Wings. Ia pun menemui Ketua Majulis Ulama Indonesia, Holil Nafis, di kediamannya. Pertemuan ini diunggah Hotman Paris melalui laman Instagram pribadinya. Ia meminta maaf terkait kesalahan yang dilakukan staff Holy Wings hingga memicu kegaduhan karena menyinggung umat muslim. Meski sebagai pemilik saham terbanyak di Holy Wings, Hotman dengan tegas tak membela para karyawan yang berbuat kesalahan terlebih menyeret soal agama. Ia pun menegaskan bahwa proses hukum atas tindakan yang dilakukan staffnya masih akan tetap berlaku sebagaimana mestinya. Dalam momen tersebut, Holil Nafis memuji Hotman yang berterus terang meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat Holy Wings. Holil mewakili masyarakat umat Islam menerima permintaan maaf Hotman. Ia pun berharap karyawan Holy Wings yang kini telah ditangkap diberikan hukuman untuk memberikan efek jerah. Diketahui promosi minuman keras gratis dilakukan oleh Holy Wings, namun dianggap sebagai bentuk penistaan agama apalagi mencatut nama Nabi. Selesai mendapatkan kecaman, unggahan itu pun langsung dihapus. Polteres Metro Jakarta Selatan akhirnya meringkus enam karyawan Holy Wings yang diduga melakukan promosi miras penistaan agama itu. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!